Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izinkan saya memperkenalkan diri saya Perkenalkan nama saya Fadi Salsatila Kelas 1242 Absen 11 Dan perkenalkan tekan saya Saya Ranais Alun Bukumatia Kelas 1242 Absen 23 Kali ini saya dan rekan saya Akan menjelaskan singkat Tentang sejarah kejayaan Islam Jikidon Apa sejak zaman kejayaan Islam itu? Jadi zaman kejayaan Islam Pada tahun 750 Masehi Sampai 1258 Masehi Adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, insinyur Dari dunia Islam Menghasilkan banyak kontribusi Perkembangan teknologi dan kebudayaan Nah sekarang teman-teman tahu tidak Apa saja periode-periode yang ada di zaman kejayaan Islam Coba jelasin Jadi periode-periode pada zaman kejayaan Islam dibagi menjadi tiga Yang pertama periode klasik, periode perkenalkan, dan periode modern Yang pertama pada periode klasik Pada periode klasik Ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan arsitektur berkembang besar Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya beberapa kota yang dikuasai oleh Islam Seperti Kordoba dan Istana Azhara Periode klasik dibagi menjadi dua fase Yaitu yang pertama fase ekspansi dan fase integrasi Pada fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan kejayaan Islam Diwakili oleh Rani Kumaya Yang berhasil mempengaruhi perkembangan Islam Hingga Afrika Utara dan sepanjang bagian jahat Dan yang kedua ada periode pertanahan Periode pertanahan dibagi menjadi dua fase Yaitu fase kemajuan yang terjadi pada tahun 1200 Masjari sampai 1500 Masjari Dan tiga kerajaan besar yang terjadi pada tahun 1500 sampai 1700 Masjari Di era ini, peradaban di Islam terpecah menjadi dua Yaitu peradaban Islam mempunyai musim dan divisi persia Pada tiga kerajaan besar mengalami kehancuran Pada pada ketiga kerajaan besar mengalami kehancuran di bidang gantik dan bidang pertahanan Kehancuran ini terjadi diakibatkan oleh bangsa Eropa yang memulai pelayarannya Dan yang ketiga adalah periode modern Pada periode modern ini ditandai dengan kemampitan peradaban Islam Yang berlangsung dari 1800 Masjari sampai saat ini Pada periode modern ini Dunia Islam mulai munculah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis Itu berjelasan singkat dari kami Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Semoga kalian bisa mengerti apa yang kami berdua jelaskan Tentang zaman kejayaan Islam dan periode-periode nya Sekian dari kami Jika ada salah kata mohon dimaafkan Dan kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh